Intro Umat KAJ yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh berkat dari Allah yang penuh kasih untuk kita semua. Dalam beberapa episode ke depan, kita akan mendalami tema yang juga menjadi tema arah dasar Kos Kemenanggung Jakarta tahun 2023 ini, yaitu Kesejahteraan Bersama. Seperti tahun lalu, tahun 2023 juga ingin menggali salah satu tema dari Ajaran Sosial Gereja. Kalau tahun 2022 kita diundang untuk menghayati salah satu tema dalam Ajaran Sosial Gereja, yaitu Penghormatan Martabat Manusia, maka di tahun 2023 ini kita diundang untuk menghayati tema Kesejahteraan Bersama, salah satu tema dari Ajaran Sosial Gereja. Maka pada episode yang pertama ini menyangkut pendalaman tema Kesejahteraan Bersama, marilah sekarang kita cermati lebih dekat lagi tema makna dari kata Kesejahteraan itu sendiri. Yang pertama, kata Kesejahteraan tidak begitu saja sama dengan kata Kemakmuran. Mengapa? Karena kata Kemakmuran itu lebih punya arti material, ekonomi, kebutuhan sandang, pangan, papan. Itu Kemakmuran. Tentu Kemakmuran tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan. Tetapi Kesejahteraan itu maknanya lebih luas dari sekedar Kemakmuran. Maka kalau tahun 2023 ini kita ingin mendalami tema Kesejahteraan Bersama, itu berarti mengikut sertakan juga tema Kemakmuran, yaitu soal tersedianya sandang, pangan, papan, hal-hal yang material tapi tidak berhenti di situ. Ini poin penting yang pertama. Kesejahteraan tidak begitu saja sama dengan Kemakmuran. Yang kedua, kesejahteraan itu selain tidak sama dengan Kemakmuran, kesejahteraan didefinisikan sebagai keseluruhan situasi dalam kehidupan bermasyarakat yang memungkinkan setiap pribadinya itu menjadi manusia yang lebih utuh dan sempurna. Saya ulangi, kesejahteraan berarti keseluruhan situasi dalam kehidupan bermasyarakat yang memungkinkan setiap pribadi dalam masyarakat itu mencapai keutuhan hidup sebagai manusia, kesempurnaan hidup sebagai manusia. Maka dari definisi itu kita bisa melihat bagaimana kesejahteraan itu meliputi tidak hanya material fisik tapi juga rohani dan batin. Orang bisa terpenuhi kebutuhan fisiknya tetapi tidak akan bahagia kalau kebutuhan rohaninya tidak terpenuhi. Itulah kesejahteraan ketika yang materi, yang raga, yang fisik, dan yang batin semuanya tercukupi. Ya, maka dua poin itu yang bisa kita rendungkan dalam pertemuan pertama kali ini yaitu kesejahteraan memang melibatkan kemakmuran yang fisik, yang ekonomi tapi lebih daripada itu. Kesejahteraan, poin yang kedua adalah sebuah kondisi, keseluruhan kondisi hidup bermasyarakat yang memungkinkan kita semua masing-masing orang itu bisa menjadi pribadi yang utuh dan sempurna. Kita akan melihat dalam episode-episode berikutnya tema-tema apa saja yang dikaitkan dengan tema besar kesejahteraan bersama ini. Maka jangan sampai kehilangan perjumpaan dalam episode-episode berikutnya. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!